Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Kembali lagi bersama channel Misbar Kali ini aku akan menceritakan film Malena Mengisahkan tentang petualangan seorang anak laki-laki Yang terobsesi dengan tetangganya yang merupakan istri dari pejuang Gimana ceritanya? Sebelum lanjut jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya sob Biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel Misbar Film dimulai pada 10 Juli 1940 di sebuah kota kecil bernama Castello Dimana pada hari ini ada geria perang Italia melawan Jerman Seorang pemuda puber bernama Renato yang baru mengenal kenikmatan duniawi Mendapat hadiah sepeda baru dari ayahnya Renato tampak sangat senang dengan mendapatkan sepeda baru itu Karena hanya dengan sepeda baru itu Dia kini dapat bergebung dengan geng sepeda di kotanya Hingga melintaslah toko utama kita bernama Malena Bocil-bocil pun memandangi setiap langkah Malena Seolah-olah mata mereka sedang menjelajah setiap lekukan begakutuk perempuan itu Bocil-bocil ini dengan susah payah terus mengikuti manapun wanita ini pergi Walaupun dengan terengah-engah mereka terlihat sangat puas memandangi wanita grade A tersebut Walaupun dengan terengah-engah mereka terlihat sangat puas memandangi wanita premium tersebut Inilah Malena, wanita tercantik di kota kecil Castello Setelah kejadian itu Renato jadi gelisah karena selalu memikirkan Malena Dia rela bawa sekolah agar bisa pergi ke halaman rumah Malena untuk melihat momen yang diimpikannya Renato juga mencuri celana ayahnya agar dia terlihat lebih dewasa untuk Malena Karena di Italia kalau seorang lelaki masih menggunakan celana pendek masih dianggap bocil Dan hanya dengan menggunakan celana panjang, seorang pria di sana bisa dianggap sudah dewasa Ayah Renato yang mengetahui tingkah laku anaknya terlihat sangat marah dan memarahi abis-abisan Renato Tapi Renato yang sedang terbuai dengan Malena tidak mempedulikan hal itu Dan gini dia juga mempunyai kebiasaan baru yaitu pergi untuk mengintip Malena Siang malam hanya Malena dan Malena lah yang ada di pikirannya Hingga ada satu momen Renato melihat Malena Yang sedang berdansa sembari memeluk sebuah foto Menurut informasi yang dia dengar Malena adalah istri dari seorang pria militer Tapi suaminya sedang ditugaskan untuk berlanggerli Dan oleh karena itu dia merasa sangat kesepian Kesokan harinya Renato pun pergi ke toko piringan musik Dan mencari lagu yang sama persis dengan lagu favorit Malena Dia lakukan untuk bahan pelengkapnya melepas hasrat yang terpendam Dengan diiringi lagu tersebut Renato mulai melakukan aksinya hingga membuat kasurnya berdansi dengan genca Malena dengan kecantikannya membuatnya selalu menjadi pusat perhatian Dari bapak-bapak yang terobsesi memperkausnya Sampai ibu-ibu komplek yang sering membicarakan Malena Karena takut suaminya tergoda dengannya Renato yang terus mengikuti Malena kemanapun dia pergi Sempat memikirkan kalau Malena ini bukan wanita yang baik-baik Saat dia pergi ke sebuah rumah menemui umpung Terlihat disini hati Renato begitu hancur Dan keesokan harinya pun dia mengetahui fakta yang mengejutkan Bahwa ternyata umum yang sering disamperin oleh Malena tersebut adalah ayah Malena Yang tak lain guru bahasa Inggris Renato dan kawan-kawan di sekolahan Dengan itu Renato yakin bahwa Malena adalah wanita yang baik-baik Hingga suatu hari di pusat pemerintahan memberitakan Bahwa salah satu anggutannya yang bertugas mati dalam medan perak Yang tak lain adalah suami dari Malena Bukannya berduka bapak-bapak disana terlihat begitu bersemangat Karena adanya jendak baru yang matah Renato yang penasaran pun pergi ke rumah Malena Tapi tampak sepi tak berbanguni Dan saat Renato pergi ke rumah ayah Malena Dia melihat wanita itu sangat bersedih Renato pun memberanikan diri untuk mendukat Dan mengingatkan Malena agar mau menunggunya sedikit lebih dewasa Agar otongnya lebih berurat Tapi itu hanya halusinasi Setelah kematian suami Malena Renato lebih protetif padanya Dia tak segan-segan meludahi minuman pria yang sedang membicarakan Malena Bahkan mengencingi tas berendut ibu-ibu komplek yang sedang menggosip tentang Malena Tak sampai disana Renato juga pergi ke gereja untuk memohon sebuah doa Supaya Tuhan yang dipercayainya mau menjaga Malena Agar Renato kecil tumbuh dewasa dahulu Waktu pun terus berlalu Seperti biasa Renato terus mengawasi gerak-gerik Malena Dan kini dia melihat halaman yang menggantung begitu menggoda Tak menyanyiakan kesempatan Renato pun segera mengambil salah satunya Dan bersemangat membawanya pulang untuk dijadikan bahan Renato kini lebih siap Kali ini dia menyebabkan untuk melumasi ranjangnya yang karatan agar senyap tanpa suara Dan jiwa percoli kiawanya pun akhirnya merontah-rontah Pagi akhirnya terlihat ayah Renato yang hendak membangunkan Dan betapa soknya dia melihat anaknya Yang tidur dengan linjeri hitam di kepalanya dan raut wajah yang begitu bahagia Atas kejadian itu keluarga Renato pagi ini bertengkar hebat Ibunya sibuk membakar dalaman Malena itu Sementara sang ayah sibuk menghajar macah kecil yang baru mengenal dunia dewasa tersebut Tak sampai di sana Ayah Renato juga mengurungnya di kamar Ibu Renato terlihat mulai cemas karena anaknya tak mau makan Tak mau minum Tak mau mandi Dan hanya berdiam diri di dalam kamar Bersamaan dengan itu ayah Renato melihat semua celana anaknya itu bolong Karena tangannya selalu sibuk dibalik celana saat memadangi Malena Ayah Renato pun memanggil dokter untuk memeriksa keadaan Renato setelah beberapa hari tak makan Dan dokter itu mengatakan bahwa Renato sehat walafiat Dan hanya kurang menghirup udara segar saja Renato yang telah dibebaskan pun terlihat sangat bahagia Dan kembali menjalani rutinitasnya Tapi setelah beberapa hari dia kehilangan info Semua tampak berubah Banyak sekali pejabat-pejabat yang mendekati Malena Dengan saingan-saingan beratnya itu tentu saja membuat Renato pesimis dan kena mental Hingga pada malam hari pun tiba Seperti biasa Renato kerjanya cuma mengitip Malena Terlihat seorang aparat yang bertamu ke rumah Malena Melihat adegan itu membuat Renato sangat jemburu Hingga saat aparat itu keluar dari rumah Malena Datanglah seorang dokter Yang memarahi aparat itu atas kelancangannya bertamu ke rumah Malena Dan kampretnya lagi Istri dokter itu juga ikut ke sana untuk memarahi suaminya Dan pertengkaran pun tak bisa terhindarkan lagi Sementara itu Renato hanya menyaksikan pertunjukan rame tersebut Atas kejadian malam itu ibu-ibu kompleks semakin geram dengan Malena Dan menuduhnya sebagai pelakor Bahkan istri dari dokter juga membuat laporan ke pihak polisian setempat Yang tentunya laporan itu membuat Malena harus terjerat hukuman atas tuduhan tersebut Tapi dengan didampingi pengacara kondang Malena menghadiri persidangan itu Hingga akhirnya masalah Malena selesai Malam pun tiba Dan tampak pengacara itu sedang berdansa dan berusaha melecehkan Malena Untuk imbalan jasa nyata di siang di persidangan Pengacara ini tidak mau minta apa-apa Dia hanya meminta apa Malena Awalnya tentu saja Malena menolak dan memberikan sejumlah uang kepadanya Tapi pria tua itu menolak dan lebih memilih bayaran lain dari Malena Renato yang menyaksikan hal itu sangat gelisah Sehingga membuatnya terjatuh dari tempatnya bersandar Pagi yang cerah dengan tangan di perban akibat jatuh semalam Renato pun pergi ke gereja untuk meluapkan emosinya tersebut Waktu pun terus berlalu Terlihat Renato yang terus mengawasi Malena dari kejauhan Terlihat pengacara itu semakin dekat dengan Malena Dan tentu saja hal itu membuat Renato sedikit putus asa Hari-hari Renato semakin kesini terlihat semakin kacau Saat pelajaran dia disuruh mengerjakan tugas Tapi yang tertulis malah puisi indah untuk Malena Bahkan Renato membayangkan Malena sebagai wali kelasnya Dan mengajaknya untuk menikah Dengan kejadian itu tentu saja membuat Renato sulit menata hidupnya Singkat cerita terlihat Malena yang pergi ke sebuah tempat menemui seorang pedegang sayur Dengan kematian suaminya dia menjadi terhimpit ekonomi Bahkan saat ini untuk makan pun susah Dan mau tak mau dia meminta bantuan kepada orang-orang Yang tertarik dengan kemulikan tubuhnya tersebut Hanya untuk mendapatkan sesuap makanan Hingga tiba-tiba pesawat sekutu kembali menyerang kota Kastelo Semua warga balik menyelamatkan diri masing-masing Hingga saat penyerangan itu selesai Para warga menemukan ayah Malena telah tewas akibat serangan tersebut Lagi dan lagi Malena harus menghadapi kenyataannya begitu berat untuknya Tapi sedang bila sungkawa bocah-bocah laknat malah sibuk memandangi durian montong Malena Para warga turut bersedih atas hal itu Terlebih para pria hidung belak Yang membisikkan bahwa siap menjamin kehidupan Malena Kejadian-kejadian yang menimpa Malena Membuat dia menjadi wanita berber untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Malena mandi ceruk lemon agar lebih keset Dan dia siap menyambut tamu Renato yang melihat hal itu menangis Wanita yang dikaguminya kini menjadi mbak-mbak open PO Hanya untuk mendapatkan sesuap nasi Bahkan kini Malena juga terang-terangan menawarkan jasanya kepada tentara jerman auto musuh Sontak hal itu menjadi perbincangan hangat buat para warga di sana Dan Renato yang selalu membayangkan Malena Pikirannya ngedrep dan jatuh pingsan Ibunya pun membawanya ke dukun Dan diklaim bahwa Renato kerasukan dejak Mereka pun menjalankan sebuah ritual untuk penyembuhan Renato Tapi tidak dengan sangaya Dia begitu paham apa yang sedang dialami oleh anaknya tersebut Sehingga dia harus mewujudkan apa yang diinginkan Renato Agar anaknya bisa sembuh dan hidup normal seperti biasa Ayah Renato dengan yakin membawa anaknya ke sebuah hotel Dimana banyak sekali tersaji semangka kuning premium Untuk melepas segel bocil coli kiawan tersebut Biar enggak pakai tangan terus Singkat cerita perang Grilia telah berakhir Terlihat para warga bersuka cita menyambut kemerdekaan Iwini Tapi tidak dengan Malena Bisa dikatakan ini hari terburuk untuknya Ibu-ibu komplek yang sudah geram dengan Malena Meluapkan emosinya hari ini Ibu-ibu komplek itu mengajar dan melecehkan Malena Habis-habisan di tengah kota Tak hanya sampai di sana Ibu-ibu komplek itu membotaki rambut Malena Dan menyuruhnya pergi dari kota itu Dengan semangka yang tergondel-gandul Keberkian Malena tentu saja membuat Renato sangat bersedih Bahkan Renato juga membuang kaset yang selalu mengiringi percoli kiawannya Hingga beberapa minggu berlalu terlihat perlihatan palengan datang ke kota kastilo Semua warga heran di sana Pria ini tak lain dan tak bukan adalah Nino Suami Malena yang dikabarkan telah meninggal Dia kembali untuk menemui istri tercintanya Tapi sayang saat dia kembali Malena telah pergi Dan rumahnya telah menjadi penampungan gelendangan alias kerban perak Nino pun pergi ke pusat pemerintahan dan menceritakan hal yang menipanya Dia kehilangan lengannya dalam pertempuran dan ditahan di India Dia juga menderita penyakit malaria di sana Hingga dia harus bertahan hidup bertahun-tahun di sana Renato yang terus mengikuti Nino sebenarnya ingin mengatakan sesuatu Kalau Malena sudah pergi dari kota itu Tapi laki-laki dia tak berani berbicara dan hanya dia Dari kejauhan dia memandangi Nino dengan wajah yang sedih karena tak bertemu istrinya Hingga saat malam tiba Nino yang sedang merenung di tengah para gelendangan yang menempati rumahnya Mendapat sebuah surat yang memberitahukan tentang Malena dan keberadaannya sekarang Tak lain surat itu adalah surat dari Renato Nino pun bergegas menyusul wanita tercintanya tersebut Dan membuahnya kembali ke kastilo Melihat kedatangan mereka membuat para warga terdiam dan tak dapat berkata apa-apa Ini adalah berkata Renato Kini Nino dan Malena telah mendapatkan kehormatannya kembali Bahkan kini para warga sangat baik kepadanya Karena Nino seorang pahlawan negara Dan film diakhiri dengan pertemuan Renato dan juga Malena Seiring dengan itu Renato kecil menjauh pergi Dari kehidupan wanita yang selalu menjadi imajinasinya tersebut Dan film pun akhirnya berakhir Dan film di akhirnya berkata